Astagfirullah 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 Sepak bola virtual, coba aja apa dia bang? Sepak bola virtual apa tuh? Kenapa itu? Itu SMP pernah, main garetang Main prona kan lu bilang gini Terima kasih Yo guys, kali ini Kita lagi bareng sama siapa bang? Sama stand up comedy Ramayu Ramayu Sehat bro Sehat 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 Alhamdulillah nih Alhamdulillah nih Alhamdulillah sehat ya Masa-masa pandemi ini Udah terlewatkan lah ya Ya sudah terlewatkan sih Belum karena nih Atau Artinya kita jaga jarak ya Iya Tapi emang masih musim tuh jangan jarak? Jangan-jangan Kalau baru-baru udah banyak vaksin Udah Udah Itu belum tuh itu Jadi Saya mau ngomong barang kali temen-temen yang Di rumah ben yang tahu nama kalian Boleh kalian Kenalin nama kalian ya? Oke Saya dulu nih ah Sebelumnya saya menyaput Apa, ingin menyaput dulu nih Tawan-tawan di rumah nih Secara pribadi Jadi perkenalkan nama saya Rizky Fairey Lutwi Mungkin Ada nama panggungnya nih ya Nama panggung saya sering dipanggil Rizky Cheater Rizky Cheater Oke Cheater itu berarti Suka mencet ya Pak Haa Oh emang gitu Tapi Cheater itu panggungnya dari mantan Sebelum ngebahas Sebelum ngebahas soal mantan ya Kita harus kenalan dulu Suka mencet Tanya-tanya 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 Tanya 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 Masih Tanya Tanya Lihat banget Tanya Lenggung Ya Lenggung Datuk Dia Hab匣 Tapi tapi bahaya juga kalau di go motor kan ada lingkung terus ya bahaya juga kan, kadang-kadang temen saya juga ada kayak gitu biling go motor, main gini, ada.. dikira ini mah sombong, gak tau emang dari lahir gitu sakit leher ini jadi, siapa tadi? katanya julian panjelas julian aja lah, julian aja lah julian aja lah yang penting jangan pake cef julik, apa tuh? julik aktivitas apa aja nih, ente berdua ente dulu deh aktivitas sehari-hari nih kan pandemi kok ente gak ada panggung panggung ente sebenernya ya udah panggung dimana aja itu dulu deh kalau secara pribadi ya dari panggung yang awal banget itu saya tuh ikut open mic open mic itu di kampus amik amik yang di Indramayuota itu yang di Indramayuota itu yang bikinnya kiri bikinnya nah awal perform itu di situ kita pertama tampil itu pun awal reborn terbentuk kembali terbentuk kembali komunitas tapi sebelumnya sudah ada sudah ada sempat paku awal berdiri itu itu stand up komedi drama youtube 2017 oh berarti ada komunitasnya di Indramayu stand up betul sekali tuh buat kalian yang biasa ngerosting ibu bapaknya kalian gantung ya buat kalian yang bapaknya kalian panggil nomor orang tua iya join lah kesini kalian bakal bikin materi yang bagus iya terus awal itu ya 2013 2014 komunitasnya itu sempat paku iya akhirnya 2015 itu ada yang misalkan itu dari saya karena awal saya itu melihat stand up komedi itu dari televisi iya saya cari tahu di Facebook di Instagram terus sama di Twitter ya dulu karena sudah masuknya jaman-jaman masih Twitter tahun 2015 akhirnya saya punya kenalan nih itu orang Cirebon stand up juga komita juga yang namanya Cortese ini nama orang nama orang nama panggung lah ya bukan saya beneran Cortese Cortese oh Cortese biaga ustaz sekarang sudah nomiliar lah iya udah ada nomos bersama beliau saya ini ya saya saring komunikasi lah dari Indramayu nih ada enggak nih karena dia ngerasa dia juga orang dokesi tapi dia pertama join dia ke stand up komedi Cirebon iya karena tahu sendiri lah di Indramayu belum ada cafe waktu itu betul jadi tahu-tahu segitu belum ada tempat untuk kita belum ada wadah ada sih iya saya tahu itu di wilayah panturah ya kalau rambunya keding keding nah iya rambunya dulu ya saya bilang remah-remah gue tadi yang lemah-remah ya aku terus 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 nah terus pada tahun 2015 tahun 2015 ot coba ngubungin generasi pertama di stand up komedi dan lain iya terus saya coba nge-gait anggota baru akhirnya kita dipertemukan itu di kuliner cuman di panggung keong awal rimpun itu disitu oh itu keong enggak kirain saya itu apa tuh yang putihara tuh seafood kerang ya awal disitu akhirnya ya tahun ya terjalin 15 ada kurang lebih 15 orang anggota itu seluruh itu tapi belum mencapai Indramayu Barat itu masih belum ada yang terima itu mungkin akses informasinya iya karena kita pas itu menjaring anggota itu lewat Facebook dan Twitter tahun tahun 2015 2015 itu berarti suca ya suca tuh udah ada ya suca udah ada 2015 terus kita nih ada kan karena yang namanya komunitas itu masing-masing anggota memiliki background yang berbeda iya iya ada yang pelajar ada yang mahasiswa ada yang sudah bekerja ada yang berumah taga pengangguran banyak pengangguran pengangguran mungkin bermasuk juga saat itu kalau kita berdua sih kalau dibilang pengangguran enggak juga sih kalau dibilang cowok bete iya 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 buat kalian yang bete tinggal di update tinggal di update cuma kita ngetes bareng ya terus aja tadi nah sudah berbentuk nih kita sudah bagi kembali lah komunitas waktu itu sudah berjalan karena ada salah satu anggota yang ber background masiswa dia nyaratin gimana nih kalau kita ada ino community ke karena di awalnya rantai tiganya itu lumayan juga akhirnya secara rutin ya di situ tiap malam minggu sore minggu lah di amik itu di amik itu dari jam 2 eh dari jam 2 standby sampai jam 5 itu ada penontonnya ada itu ada ada sampai rutin itu rutin ada alhamdulillah ini ada anak bayar di awal oh iya di share team tapi enggak seru iya enggak enggak tapi kebanyakan sih dari anak-anak 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 itu kita targetnya pelajar karena mengedukasi maksudnya mengedukasi atau memang open mic biasa aja open mic dan targetnya pelajar karena pelajar itu masih mau diajak ayo lah disinilah ayo lantar lah karena kalau anak pelajar waktu itu ya saya nih ngajak dia dia pasti ngajak temennya lagi yang sendirian soalnya nyari orang yang bisa bayarin makan ya iya kalau lantar-lantar misalkan kita ngajak yang mahasiswa atau yang lebih dewasa mereka itu sudah open mic ya ngapain lah kesitu iya enggak dapat apa-apa kita buang-buang kelajar nah makanya kita targetnya pelajar waktu itu pinter juga dia emang tapi kan emang ada yang ambil hal positifnya dari kita belajar stand-up kalau gitu yang paling utama sih dari panggisi pikir kalau kita ngobrol di depan orang-orang banyak kan kita juga percaya diri kita misalkan memperspektasikan sesuatu kan lebih mudah iya terus juga berguna buat jual obat lah ya iya 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 pernah ngajak pernah ngajak pernah pernah itu lebih jatuh ini suaranya ngkos rari 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 orang-orang diket kayak kita aja kayak sih trainer ini baru pertama bra nanti kalian kesananya tolong jangan bolak-balik bese ya gak usah gak usah terus ya ya dari situ lah akhirnya banyak kerjanya nih pelajar-pelajar nih tapi ya itu menjadi kendala awal juga kendala awal kenapa banyak pelajar sedangkan waktu itu kan kalau gak salah sudah diterapin kurdilas ya apa itu kurdilas yang sampai jam 2 atau pulang kenala disitu dan sungguh dulu sedangkan kan antara waktu itu komunitas terisi banyak kan orang di ramai kota orang kota dengan orang gini barang betul tidak pak? bener beliau juga pernah ke japan jadi ketua waktu itu ketua? ketua apa ketua? geng apaan? geng apaan? saya ketua dari sas Pintajaya apa itu? geng sekolah geng sekolah dari kawuran oh itu itu pake pak wokil 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 jangan lupa main kesini wokil oh iya iya sampai ngebelah itu iya itu parah sih pak wokil keren sih itu wokil sama patak iya patak kakak bisa tapi akhirnya si pelajar itu ada gak yang berminat untuk gabung ke komunitas stand up dan alhamdulillah ya ada yang sampai sekarang masih aktif mereka ada oh awalnya dia nonton awalnya nonton terus dia coba-coba kan terjaring lah berapa pelajar iya terus ya dari situ dari awal kita kami itu kan tidak modal biaya sama sekali semuanya disediain sama kampus sama kampus dari mig sebagainya karena ada kekuatan orang ketiga iya oke indera marium iya lagi-lagi orang dalam tuh ya iya iya orang dalam mampu mengubahin iya 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 untuk bapak anang yang sedang di rumah terimakasih untuk awal-awal tidak mengumpul komunitas ini kalau bisa juga menyumpul di rumah biar bapak anang kenalin saya nasi kotak di rumah barang 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 dulu kita juga tampil barang dibalik pakai nasi kotak itu wajar ya kalau nasi kotak ada yang salaman ada ya ada ya barang ada yang panitiannya nggak enak kan karena temen udah lah pakai uang saya ajar iya itu padahal uang gue gak ajar seminggu iya barang terima kasih banget untuk orang-orang yang support komunitas komunitas kalau misalnya seterusnya ya kalau misalnya seterusnya ya kalau misalnya seterusnya ya iya 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 dan dari amik kemudian kita ada inisiatif nih ini kan kita yang menutup aja semua iya iya ada dimana ee berapa minuman ini mereka jenuh ya kok nampak sini nampak sepi itu yang nonton jadi emang dari nontonnya tuh disitu-situ aja tuh jadi nampak berkurang nampak berkurang nah jadi kita ambil inisiatif buat yang nyamperin mereka gitu pas sekolah-sekolah mereka mau jemput bola iya akhirnya kita bikin event pertama kita gimana tuh stand up go to school rutin itu itu agendanya tiap minggu satu kali jadi misalkan minggu ini kita agendanya ke SMA ini terus minggu depan kita ke SMA ini itu kita yang ngajuin proposal ke mereka ke sekolah ke sekolah ke BK kan pastinya ke bagian pesiswaan misalkan dari pesiswaan di ACC kita dateng iya iya itu biasanya untuk memberikan proposal itu ada maksudnya dari pihak sekolahnya ya ada permintaan yang gini-gini aturan-aturan iya ya aturan-aturan bahasa kan kalian kan identik dengan asalnya iya bahasa itu bahasa yang mencapukan kalau bahasa kan ada ya waktu itu yang stand up go to school malah salah satu pihak sekolah ada yang ada komunitasnya ada stand up-nya juga jadi mereka gimana mereka gak suka kalau diadu nih stand up-nya di Indramayu dengan sekolah sekolah itu organisasi ya sebutnya ya enggak enggak jadi mereka hampir setiap pensi itu gak ada ilong gue setengah oh di sekolah itu yang gue ada so lah gimana itu sekarang sini adek gue pengguna kalau apa sebut aja kita ngerti dong ngerti emang emang di situ juga komikannya keren-keren juga loh keren sih sekarang kurang tahu ya untuk sekarang iya tapi supportnya itu paling meriah paling meriah banget sih disitu jadi emang di kumpulin semua itu anak-anaknya waktu di situ iya hampir berapa ada ratusan yang iya ada yang enggak tahu yang enggak tahu yang enggak tahu dan itu lucu dan lucu jadi disitu kayak ajang battle of komik ya iya kan dan komika oke 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 luar biasa ya kita baru tahu maksudnya sepak kerjaan komika itu sampai sampai seperti itu dan selain secara ini kita baru tahu dulu kan bang gue udah baru keluar saya baru tahu saya yang baru keluar maaf mungkin jauh dari kata itu maaf gak bisa dia mungkin maaf yang baru keluar dari gue nah dari cerita kemarin juga kan si Citer kan cerita pernah ada nih komika yang pernah ikut ajang Suci atau Suci Jalan mungkin ya terlalu sempat tebus 35 besar atau berapa besar Oh berarti udah sempet masuk TV commercial ya. Itu di Suci. Suca kalau masalah. Itu namanya siapa? Barangkali kita mau searching di Youtube. Oh itu kurang tahu ya kalau itu sudah ada di Youtube. Saudara Debbie, Bambang Citano. Banyak dong. Harusnya siapa sayang perempuan? Ada cewek juga? Ada. Ada. Ya sama yang perempuan. Saya tolong namanya. Kalau yang tahu namanya, nanti kan aja. Nanti mau kalian tolong ya? Ada panggilan orang-orang. Jangan, soalnya kayaknya udah di kaya. Oh udah? Belum. Oh belum. Belum juga. Sebenarnya buat suaminya jangan marah ya. Ya jangan marah, kalau nggak ketahuan sih. Mungkin panggilan cheater itu mungkin dari dia juga. Oh nggak cheater? Anjir nih panasnya dia. Anjir. 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 Man. Itu gimana, gipsak. Bang Barney U tapi mainnya Mario. Hahaha. Ada yang datang, Bang. Enggak. Enggak kan? Awal main. Nah, kalian lanjutkan kenapa, Bang? Mungkin itu ya, personaliti dari kita juga. Nge-branding badan juga. Biar ada ciri khas. Kesebutan mantan. Mungkin itu kata panggilan saya. Cinta terindah. Betul. Oh, cinta terindah. Oh, cinta terindah. Oh, cinta terindah. Iya. Karena waktu mesenbe itu, saya seneng ngomong sama. Apa? Oh, diranya Meli Guslow. Meli Guslow yang ibu itu. Cinta terindah. Cinta terindah. Maklun luar begitu. Jadi, makanya materi yang sering saya tampilkan itu ya, terlalu besar. Perjalanan cinta saya. Contoh. Contoh. Karena waktu SMA, saya ini. Saya nyenangkan kalau. Tapi kenantalan saya itu simple. Cuma buang sampah di kolom meja. Saya makan kacang, buang kolom meja. Makan permen, buang kolom meja. Tapi ada suatu ketika. Pas gue buang sampah. Iya. Tangan gue dengan tarik. Pas gue lihat. Ternyata ada mantet gue. Lu buang mantet. Lu buang mantet di kolom meja. Anci. Itu dia yang ikut kami di situ. Tolong. Tolong untuk matanya. Ketik lagi tuh ya. Itu bukan saya. Jadi, cinta terindah. Bagi. Bagi sendiri sih. Tapi. Tapi. Ceweknya. Mungkin waktu itu masih kankara. Iya. Ceweknya. Iya. Tapi mau kankara gue. Tapi selama itu masih di sekolah sih. Cinta itu buddha. Iya. Jadi, cinta itu memandang fisik. Dan memandang buru. Itu temen dulu aja. Bagi sekolah lu. Kalau sekolah gue. Buktinya gue. Nggak ada yang ini ya. Dari sekolah tuh. Nggak pernah pacaran. Jatuh. Maksudnya karena memang di pesantren. Laki-laki semua. Lu rehat bareng pesantren ya. Terus kenapa alasan ente. Mau nih. Jadi stand up comedy. Enggak. Enggak. Ente bisa dibilang lucu. Kenapa? Kalau yang bilang. Enggak. Yang bilang saya lucu sih. Enggak. Enggak. Maksudnya kalau saya. Bilang diri saya lucu. Itu enggak. Enggak. Enggak pernah. Cuma kalau. Dilihat lucunya kan. Dari orang lain yang melotor. Iya. 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 Saya mikirin ansuran gitu ya. Kalau banyak praksinya kalau ansuran kan. Nah. Kalau malah yang mau bantu bisa ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lumayan sih banget. Awal lahir ya. Tapi pernah nggak bantu nggak lucu. Terus dan nggak ente. Nah. semua orang juga pernah cara ngadepin inti biar bisa terus di dunia stand up comedy itu gimana kan kalau saya ya Don ya pikirannya tujuh hari gak keluar pesantren nah kalau inti gimana kalau saya sih kalau gak lucu ya emang itu prosesnya jadi emang dari jam terbang oh itu ya jadi dari segi personal kitanya dari segi pembawaannya juga dari segi materi jadi kita harus banyak-banyak belajar buat gali-gali kayak komika-komika lain terus juga harus mempelajari apa ya rasaan-rasaannya yang ada di diri kita iya dalam itu gua apa lucuan kalau masalah lucu dan memang enggak harus ngebuat ente lari dan meninggalkan hari itu ya harus terus belajar berarti ya kalau ente pernah gak lucu pernah dimana dimana kemarin enggak sih mungkin kemarin itu ya sempet tampil kemarin itu jadi closing closing emang untuk komika itu yang saya alami itu yang bagian terberat itu opener dan closing iya itu yang paling di titik sentralnya itu ada di situ misalkan opener dia bisa membangun ke suasana maka ya mungkin kedepannya bisa ke belakangnya yang bisa lanjutkan ini nih misalnya gimana nih gimana sedangkan kemarin saya baru dantung suruh tampil closing di posisi penonton ya sudah mulai ngantuk oh iya udah lelak karena lucu atau tidak lucu itu ya bukan karena materi kita ya kita juga bisa melihat mood dan penontonnya juga terus ada beberapa faktor ya kayak cok sekitanya itu nyampe enggak ke mereka karena nggak mungkin dok misalkan disitunya masih pelajar kita bawain jok-jok sepolitik jok-jok yang menarik lah ya nggak nyampe bagi mereka kan apaan sih bahan sih bahan politik iya coba aja coba nggak bisa kayak kartu ngapa gua juga nggak ngerti ya kalau mungkin masih nyampe kalau anak terus kayak misalkan kita ini lucu di wakob kita gitu belum tentu kita tampil itu lucu juga iya 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 karena jokes anak tongkrongan dengan jokes pas tampil stand up beda 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 makanya kita di komunitas itu ada sesi yang gimana kita harus nulis materi kita bedah materi dulu misalkan tadi kan apa yang disampaikan loh ya mas kan ada gitu kayak komunitas yang yang punya personanya terus kayak materi itu aja iya karena itu materi andalan dan minimal ada temen saya yang sudah pernah ikut kompetisi nasional ada salah satu komputer nasional menyampaikan itu minimal kita kalau mau terjumpi kompetisi nasional harus 1000 kali tampil atau 1000 kali opening jam terbangnya iya baru bisa meletap lah si karakter ini karakter ini karakter ini karakter yang kita bangun itu terbentuk ada kan kaya godi dengan personanya yang berbual dengan bulan dengan bulan eh nggak mau terus ada cemen terus ada cemen terus ada cemen kan dengan muka polosnya cukring gitu lah dengan kotanya juga sangat menarik jadi intinya buat kalian yang pengen ikut audisi kaya komik apa stand up comedy comedy itu bukan iseng-iseng berada ya ya memang harus ada beberapa tahapan yang dilewati jadi nggak seintas se-instal itu bro dan iya memang seperti yang tadi bilang kita komedi anak-kongkrongan itu nggak bisa dibawa ke stand up kan belum tentu bisa-bisa walaupun ada misalkan satu-satu orang yang ditongkrongan karena dia lucu sekali ngomong apapun dia lucu tapi kalau disuruh open mic itu nggak bisa lu tetep dia lucu iya lu rasa kesindir sih bang iya saya emang ngerasa akan lucu sih iya mungkin itu juga yang membuat orang ketama nah berarti lu dulu deh yang membawa atau memotivasi kalian nah lu tuh mau masuk ke stand up tuh apa? atau dari terinfluensi ke siapa? atau memang karena pengangguran aja ya di nggak berarti saya tuh kalau masuk stand up tuh kan emang ya yang awal saya bicarain misalnya saya buat public speakingnya iya memang ewek iya supaya nggak malu gitu awal-awal sih saya masuk stand up komedi ya gara-gara ngeliat suci siapa itu? suci itu indonesia ya? ada sudah maksudnya top-opnya suci itu stand up komedi 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 seindonesia nah kalau ini deh dia memotivasi dan menginfluensi awal akhirnya menjadi seorang komika awal itu ya dari kita ngerasa bisa lucu di tongkrongan? kenapa? kita nggak coba coba bergurau orang lagi mengeksplore kemercuaan kita juga ya? terus saya suka tantangan juga Karena di tongkrongan kan jokesnya itu kan satu frekuensi Iya kan? Satu frekuensi Lucunya kayak gitu di tongkrongan lu ya belum tentu juga Mas tampil bagus juga kan Kena juga buat penonton yang lain Itu tantangannya tuh? Tantangan, makanya ah ada nggak ya stand up di Indramayu? Ada nggak? Terus gue tertarik awal itu lihat Stand up comedy di Metro TV Awal gue liat itu Kemal Palesi Oh iya Gue seneng tuh Kemal Palesi Bistnya banyak banget Bist tau Kemal Palesi? Happy rent-nya tak pasti Lihat sini gimana tuh? Agak, jeng-jenggul Jenggul-jenggul dari datang Iya Nah terus Kemal Palesi tuh Nah abis Kemal Palesi Terus ada Wira Negara Oh yang suka Sajak-sajaknya Tapi ada kelucuannya juga Dari situ kita seneng Tertarik juga Oh ternyata gini ya rasanya Ngelucu di depan orang Dan ngerasain ketika nggak lucu itu gimana Iya Terus dipelajari lagi Ternyata ada teknik-tekniknya Akhirnya dia belajar Iya Belajari lebih kalem Terus Akhirnya Di komunitas Di komunitas yang ketemu orang yang satu hobi kita Bertukar pengalaman Terus kayak kasih tau trik dan tipsnya gimana Kalau pas lagi nggak lucu gimana nih Enaknya nih Makanya ada teknik-tekniknya Ngeriving 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 Kayak Misalkan disitu ada orang tinggi Kita bikin joke sekiranya Ke orang lain lucu Misalkan Ini tinggi Mas ya Keturunan orang Sundanya mas ya Soalnya dilihat-lihat ini kayak sanggurian Tau nggak sanggurian apa? Sangat kurus, tinggi, dan teak Oh itu Itu ngeriving Ngeriving penonton Jadi biar nggak bosen tuh Kayak berbau sama lingkungan Jadi orang-orang tuh fokusnya kita lagi Iya Terus juga jobsnya dekat ya Iya Karena ada di lingkungan juga Spontan Ada lagi ekor Kayak pembawaan Yang harus ngelucu pake badan Itu ada di komunitas Oh yang gular itu? Siapa tuh? Yang melet-melet Iya Gensur Kayak Gensur Kayak Dijadi dinosaurus Iya Al Tapi berarti hal-hal itu dibeda dong Di komunitas Iya, di komunitas Kita belajar di bareng-bareng Karena di komunitas Tidak ada yang burui Tapi kita belajar bareng Iya Iya Jadi Karena belajar bareng Ya kita nggak sendiri Bungin Iya Karena itu anggap Cuman lucu sih Asal itu kayak gitu tuh Nggak lucu Lihat ya Jangan belajar bareng Bungin cewek Gua Maaf sih Yang lama kan Temel aja biar aku nggak tau Yang ketiganya gua Digo iblis Keluar sana Nah ini bicara Apa ya reward ya Apa sih Pencapaian 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 Apa aja nih yang sudah dicapai Dari standart comedy Bisa main Bukan personal aja ya Mungkin semuanya Kalau Pencapaian tertinggi ya Sebuah kebanggaan kita Sebagai Anak daerah Bisa ngangkat Menamai Jadi Gajah internasional Walaupun itu belum Tembus sama sebalik internasional Ada sih Tapi setidaknya Sudah melangkah Setidaknya Kami sudah berusaha Di bawah sama daerah Gitu Nah misal nih Ada temen-temen yang Pengen gabung Tentang comedy Ya Kemana tuh Kemana tuh Ke patrol Lang Bisa langsung aja Pertama saya Lalu cewek Lagi-lagi cewek Ini Jomblo akun ya Jomblo udah berapa tahun sih Jomblo udah berapa tahun sih Belum 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 Cuma Ya mau ada Cuma Cuma Ya mau ada Cuma mana itu yang Mau samain Astagfirullah 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 Oh coba Berbeda Cuma Tidak Begitu Nah langkah-langkah ke depannya Untuk langkah ke depan mungkin kita ya tadi sudah dapat izin dari satu pihak HP ya di Ramayu itu bakal ada agenda routine Setiap mana minggu buat si panggunga stand up Cakep tuh cakep Terus? Masih mana tuh? Masih mana? Sama Lona Sama Lona? Dari mana tuh? Sama Lona tuh udah ganti, tadinya kan sama Rini ya? Enggak Sama enggak ya? Sama-sama Lona namanya? Itu di Ramayu Kota dan Pancol Keres Di belakang kantor aja Pancol Keres Tapi di belakang? Bukan Oh iya Sama-sama Sama-sama Iya Iya Lihat situ Terus mungkin kedepannya kita juga bakal ada yang tahun kemarin ya tahun 2016 kita kan ngadainya stand up go to spoon Sekarang stand up go to cafe Go to cafe Oh berarti kalian ditandungin tuh setiap cafe Cafe yang ada di Ramayu Karena lambat tahun kan sekarang cafe itu banyak Banyak sekali sih bro Yang dulunya konsepnya outdoor Sekarang udah banyak konsep yang indoor Nah ini tempat bagi kami sebenarnya Lahan dong Lahan 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 Maksudnya kan ya Kita juga Ya sekonyong-konyong kita Mempang tampil aja Tapi ada bifat juga Ada waping outdoor Itu berarti prosesnya cafe yang minta ke ente atau ente yang Maksudnya Sama Sebelumnya Kita yang ngajuin dulu Karena waktu go to school juga ada pihak sekolah yang bisa diganti Dan ada dari kita sendiri yang mau mau datang Oh iya Karena ya maunya kita Event yang akan datang itu ya Stand up buat di Ramayu Itu ya Kita maunya Seluruh indrama Indrama di Barat Indrama di Selatan Timur Tenggara 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 itu nih Timur ke Barat Iya Tenggara 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 Ini keinginan Pak Ege nih Selaku yang sudah mendapat jadi ketua nih Mantan ketua Oh iya mantan ketua Sekarang ada apa ketuanya? Dulu ada sistem ketua Tapi sekarang kita Gak pakai lagi Karena pengurus dan Udah ada manager Manager talent Oh manajemen berarti? Kita bentuk-bentuk manajemen Wow udah manajemennya Karena ya Di era industri kayak gini Pak Kalau gak dikomersial kan sangat disayang kan Karena ini kan bakat-bakat putra daerah juga Iya Tapi pernah gak dapet support dari Pemerintah? Iya pemerintah lah Sebut saja gitu ya Support Support dalam bentuk moral Atau kalian diundang Pernah Itu Jobdesk waktu di Pertamina kemarin Acara apa itu? Acara Buang minyak Kira yang nguras kilang minyak gitu ya Manggil mereka Enggak 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 Parah Terus Tung Terbenduk Wah Bukan Itu kita tampil Ya caranya sekali Di situ Nah itu aja kita gak berjumpa Oh Enggak ngomong aja Enggak Semua terbanyak bisa Dapat uang Ya dari situlah Dari Job yang kemarin Job belajar Profesional Dalam memanajemen sebuah event gitu kan Makanya kita bikin manajemen Disitu ada Manager talent Terus ada pengurus Ada Bagian admin Admin itu penting Karena Untuk di Menang di sosial media Terus Jembatan awal itu udah diadmin Karena job-job awal itu udah diadmin Berarti itu ditanggung sama ente semua Diatur sama ente semua Enggak juga dong Ada lain yang merangkap Ini namai banget Nangkap jabatan Jangan Tapi Jangan Jangan Tapi Kita juga di dunia Sepak bola virtual Coba aja apa dia bang Sepak bola virtual apa tuh? Itu game Oh Ini ya Sepak bola virtual Santrin itu gak boleh Kayak gitu lah Itu Itu sangsa Tapi kalo diajak Gak apa Gak apa Gak apa Ya jadi Si Cicir ini Sudah Banyak mendapatkan dolar Juara ya Betul begitu? Ya Kurang lebih Kurang lebih Itu bisa Sejago itu Mulai dari mana tuh? Mulainya ya Rentangan Bola sekolah dulu Bola sekolah itu waktu SMP pernah Main Garetang Main pelonotan 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 Betul sekali Itu lah Itu lah Ika lbak Itu lah Buat kalian yang lelak pelonotan kali ini Kalian lelak pelonotan 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 itu udah gak ada ya Tapi kan terlalu Lu gak ada Oh gak sih ada Belang lu gak sih ada Pelonotan itu Cikal bakal ready Oh itu Gila sekali Masihnya itu seperti itu Pelonotan Pelonotan Jadi kita Harus melihat Persisi Luang prediksinya nih Gimana Tempat yang menjual Apa Itu pelonotan Itu Istingnya harus kuat Ya betul Betul Jika bakal Preding dong Preding itu Pelonotan Kalau yang gak kalma Tapi ngomongin soal Prestasi ya Dia juga punya prestasi Bagaimana tuh bang Mainin keong Tapi alhamdulillah Bisa lari satu meter Oh bisa Tapi Dia pencernak Lelek Bukan burung Tubuh apa Bumpu Burungnya sering Kompetisi juga Punya burung Berarti Tapi bukan burung Itu Bukan burung moja Kalau Dari sana tuh Mulai Di Pelanggungan Nama Terus Awal kompetisi juga Karena Dulu jarang Memutis di indra Itu Itu Bantu Ya Jadi Player Underground Yang Surah Hitam Nanti Saku Dateng-dateng kesini Total juara Nah itu Hasil juara paling besar Itu dimana tuh Juara paling besar Nominanya ya Angka Ya Mas Kelas takaman sih ya Itu Untuk 2 juta Udah 2 juta sebenernya Gede sih ya Untuk 1 juta 500 Itu pun ya 2 juta itu ya Disaku bersih Maksudnya Kayak total tadi 2 juta Saya sambung bersih Kadang Misalkan kayak itu kan Waktu dulu ya Yang namanya Masih pelajar ya Waktu SMA Saya misalkan Suka nih Terus mau ngikut Kompetisi itu Nggak ada modal Ya saya cari Orang-orang yang mau modalin Ya Disitu Saya cari Bagian nih 60-40 Kalau saya Misalkan dapatkan 1 juta ya 600 Buat saya 400 Buat anda Jiwa ini juga Dengan Jaman 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 Tapi itu Didukung Sama orang tua Awalnya sih Sering Emang ngapain Setiap Sabtu minggu Nggak ada sih Pasih Keluar Bahkan kemarin Saya baru balik Gara-gara PS Bisa Gara-gara ya Ya lambat tahun kan Dari PS itu Ngasih win Buang terus kan Kalo juara yang asing Itu orang tua Walaupun ngasih kapan Ada ngasih Oh ya Awalnya sering ngomong Hari ini baru balik Hari ini baru balik Ya Hasilnya ya Mau pulang apa Sebab Dapat nih ya Eh Apa tau bro Itu hasil dari Jogi Jogi Kalo nanti Ini Ape Ape Tapi Jogi juga Bahkan Maksudnya Lu daftar turnamen kan Biaya lah Menang Ibaratnya Daftar 10 ribu Dapet 100 ribu Mulai besok Kalian jangan ikut turnamen Mending judi Sekalian Sekalian Dosannya Tapi kan itu kalo Ada sponsorship itu kan tidak ada Maksudnya judi Karena judi sudah tersedia Tapi Kita Soal Judi atau belanja Soalnya nggak ada TED Kalau ada Judi Tere Itu Bentar loh Ada apa Nih Tapi akhirnya sekarang kalian betar nih di stand up comedy comedy ini Betar nggak betar, betar 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 Mau siapa lagi Mau siapa lagi Mau Sekarang anggotanya berarti udah lebih dari 20 tadi atau Matin berguna Kalau kita aktif atau pasif Aksif Seluruh Seluruh Kalau keseluruhan Ya bisa terbilang Angka 50 Wih banyak bang Banyak bang Aktif Ya Itu 50 itu dari generasi yang pertama Sampai sekarang ya Ya Dan sekarang Terbisa 2 Ya Ya Udah lah Mungkin kita tuh reborn itu hampir 6 kali reborn Berarti udah beberapa kali dengan nasib ya Iya Sempet saya Ya Beborn kedua kan Angkatan saya tuh Beborn kedua sama angkatanmu Pertama Terus Dia masuk Terus Ya Sempet ditinggal dengan temen-temen Karena targetnya kan pelajar ya Mereka udah lulus Nyari kerja dong Saya ya Ditinggal lagi saya yang stay disini Sempet ditinggal kayak Mas Agung Mas Anang Mas Devi Itu beneranya pertama Itu mas Anang Sempet ikut mas Anang Sempet ikut mas Anang Sempet sempet ikut Lalu jadi yang gitu Sebelum audisi Nyanyi itu Mas Anang Itu anak itu Anang Anang Oh Om Bermanyi Pemanya Nggak 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 Mas Anang Saya nggak nyangka sih Mas Anang ikutan stand up comedy in drama Iya Dia nyamper temen-temen mereka Biasanya Tapi saya itu bilang Nah harapannya Stand up comedy in drama gimana nih Jangan Ini nggak ada harapan Hahahaha Kau mau ngomit akurat Apa lagi Mau kira Mbak Gue dari SF aja dibully Hahahaha Hahahaha Mereka ini Cik aja Herta kata Segini loh Karena ya Kita tarpang dan eh, tadi itu dia mengajar dia apa? makanya pun ga nombor, ga di bully soalnya dia yang dulu kita bully dia ya memang udah jawab untuk saya harapan-harapannya untuk kami sebagai komunitas ya lebih maju lagi bisa mengeksplor Indrama Nu jadi bisa mencari bibit-bibit unggul dari stand up comedy yang punya talent di luar sana terus juga Alhamdulillah mungkin bisa mau mewakili indramanya ke kaca nasional dan mungkin ketemu tapi ente percaya nggak yang ngomong itu dia tadi tuh jika harus di support secara moral dan material juga ya setidaknya karya itu harus diapresiasi dengan uang ya dalam bentuk misalkan tidak berubah cua nggak upload mas ada isinya di jangan upload terimakasih isinya kondom ya itu harapannya semoga komunitas semakin berkembang lagi jangan kita di situ terus buat kayak kawan-kawan yang dimonik mau coi ayo gitu jangan malu-malu soalnya mereka berdua kasih ya ya untuk teman sih ya untuk teman sih ya untuk teman sih tinggal hubungi ke Instagram aja ya di Instagram kita kasih deskripsi di bawah instagramnya dirinya ya soalnya kalian kalau mau melucu ya lucu lah gitu tapi ingat di stand up itu pas tampil tidak ada yang bukan tidak ada ya tapi tidak ada indikat untuk melucu iya berarti apa tuh don't be too be funny ya be still ya don't be too be funny jangan mencoba untuk melucu berarti kita belum adanya be funny di rekom siiii berdagang lumbak hahaha di kotom coba hahaha jadi kita tetapi jangan jangan kita nih pengen ngelucu ibaratnya kita sebenernya ngituin kesan-kesan kita ya kan iya perusahaan tapi kayak kalau gitu cuma PLE ILUS kalau kita mencoba melucu terkadang massa gitu itu perbeda aku ini tuh enggak nulis materi tapi disitu kita mencoba melucu beberapa hal kayak yang di luar ee pelucuan orang mereka ikutnya apapun misalkan ada program anda terus dia paksa kiranya orang belum terjun kerana ketawanya seorang penonton itu itu nilai lebih terkadang banyak itu yang para penampil sekiranya depan itu lebih berpaling cara lah dilakuin sampai menyakiti ya nyakitin hati itu tuh aduh kalau dalam setelah aku ini nggak ada nyakitin hati ya nggak ada lah ya kecuali nyakitin musik untuk YouTube stand up ke banding karena akunnya tertutup mungkin kita buka lagi tapi barangkali mau melihat video-video yang udah di channel sebelumnya bisa dicari aja kok udah naik mudah-mudahan sih ya dengan ini kita bisa membantu temen-temen di stand up juga semakin senangnya semakin mereka nih berpikir lagi dengan adanya kalian berpikir kan mereka naik lagi untuk menjadi seorang komedi atau komunika ke kancah yang lebih luas lagi dan harus inget juga ini bukan kalian tujuannya stand up itu bukan ngelucu lah ya bukan ngelucu kalian bercerita soal keresahan lah ya kalau yang merasakan di dunia ini sebelum kalian ya pasang-pasang buat temen-temen nih yang mau belajar gimana? ya buat kalian temen-temen yang mau belajar bersama kami itu di stand up kan bukan mencoba untuk ngelucu ya ya jadi menggali kreatifitas kayak buat dari segi penulisan segi kreatifnya digali terus juga dari public speaking jadi jangan mikir kalau stand up tuh cuma buat ngelucu doang banyak pelajaran yang bisa kalian ambil mungkin juga dari kayak memanage sesuatunya tuh kayak memanage acara apanya bisa kalian belajarin disini ya intinya mah banyak manfaat lah ya di dalamnya ya mas Citor mungkin ya tadi sama saya Bang Ega di kita itu ya tidak hanya komunitas ya ya karena menurut saya semua komunitas itu ya bermanfaat itu jadi buat kawan-kawan yang mau gabung itu kan jangan takut lah jangan takut ya kayak tadi jangan dibully dibully nggak bapak karena itu juga makanan sehari-hari bagi kami iya dan yang biasa kayak patah hati, sakit hati ya lebih baik dituangkan dalam itu ya kalau kesal kita catat, kita bikin materi terus misalkan ada temen yang ledek kayak ngerosin ya itu udah terbiasa ya nggak kayak nggak baperan ya itu mental juga kita terbentuk dalam komunitas terus sosial juga kita terbentuk bisa komunitasi sama orang lain yang awalnya kita cuma diem di rumah gitu kan di kamer ada relasi lah sama sini relasi emang di depan orang banyak juga yang biasanya mbak kan sebelum masuk stand up kita ngomongnya silahkan ngomong eh 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 iya bagus kalau masuk stand up udah lu biasa ngomong kan di depan orang banyak jadi kita udah pikir yang sebuah santai iya seru aja sih bang iya seru aja deh cari 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 iya daripada waktu itu kan bingan iya tuangin ke hal-hal yang positif salah satunya mungkin bergabung dengan yang kalau kan biasanya kamu patah hati gabung cingi lah kamu cinta-cinta paling nambah patah hati lagi abis patah hati patah semangat buru diri guys buru diri sudah memotivasi iya sudah lupa di sini ya nadinya udah tetap-tetap balik lagi tapi guys di channel ini intinya ada edukasi yang bisa pahitan padahal yang sudah bisa pahitan banget dari segi horror ya misterinya masalah tagi hutan token listrik kita buka dorasi buat diri coba dorasi coba dorasi guys freelance juga yang mau menghujat orang ini ada di deskripsi pokoknya intinya buat temen-temen yang mau gabung silahkan langsung gabung hubungi instagram mereka di indramayu apa namanya? stand up oh iya di instagram iya nanti ada nomor whatsapp disana kalian langsung hubungin gabung belajar-belajar share channel ini sabi kan sabi banget dong sabi banget pokoknya hal-hal positif selama itu positif lu jalanin deh daripada lu mau nongkrong di kosan terus kan ngapain lu ada bangsa kan ya ngapain lu ngapain lu pokok gini-gini kok 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 di dok kok ini kan kasih hal yang positif yang bisa kita membangun diri kita menjadi lebih baik jadi intinya your move itu adalah media yang mendukung seluruh kreativitas yang positif lah ya berhubung disini ada anak-anak stand up comedy kami mengucapkan terima kasih terima kasih banyak udah meluangkan banyak waktunya bercerita bercerita bikin sakit perut eh kayaknya pokoknya besok kita jangan sampai ketemu lagi jalan sih ada pulang-pulang dari sini nih mau kedukun sih apa-apa ini ada tetanda pokoknya terima kasih deh nanya-nanya nanya-nanya ya hihihi